Aku bekerja keras bagi Tuhan bertahun-tahun ini. Kukira akulah hamba Tuhan yang paling setia. Namun, aku tidak pernah menyadari bahwa aku sudah menjadi pemimpin yang buta dan hamba yang jahat. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mahkota kebenaran akan disediakan bagi kita. Ini diakui semua kalangan beragama. Kalian berani menyangkalnya? Paulus bukan Tuhan atas kerajaan surga. Perkataannya tidak menentukan apa orang bisa masuk kerajaan surga. Permah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Namun perkataan Paulus diilhami Tuhan itu juga kebenaran. Kau mengimani siapa? Tuhan Yesus atau Paulus? Tuhan Yesus berkata, Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita menyebarkan Injil dan menjaga gereja Tuhan. Itu melakukan kehendak Bapak surgawi. Amin! Dalam melakukan kehendak Bapak surgawi, syarat terpenting adalah menaati dan melakukan firman Tuhan Yesus. Walau Paulus menulis surat-surat itu, dia tidak pernah mengagumkan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Bagaimana menafsirkan itu? Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus. Dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Paulus melakukannya. Untuk menembus dosa-dosanya, dia tidak punya pilihan. Paulus selalu menjadi teladan yang kuikuti. Kenapa kau selalu mengagumkan Paulus, bukan menjadi saksi bagi Kristus? Kita tidak menempuh jalan yang sama. Kau ini orang farisi modern. Kau bilang aku orang farisi? Selama 20 tahun lebih, aku menderita dan berkorban begitu banyak. Apa aku tidak mengasihi Tuhan? Apa aku tidak melakukan kehendak Bapak surgawi? Apa yang sudah aku lakukan? Kau ingin menukar penderitaan dan pengorbananmu dengan berkat kerajaan surga? Kau tahu apa? Kau berusaha mengajariku? Mereka bicara tentang cara orang semestinya melakukan kehendak Bapak surgawi. Ini sepenuhnya sesuai dengan jalan Tuhan. Kau meng menyimpang dan murtad. Dia hianati Tuhan Yesus. Perbuatanku benar mengeluarkan. Kalau dikeluarkan, aku tetap mempercayai Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Apa, Paulus, sungguh tak bisa menerima persetujuanmu? Bisakah kau ulangkan waktu untuk bicara kepada kakak dan kakak Iparku tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh Iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak Iblis. Kalian pikir aku bisa terima jika kalian bicara begitu? Lihat betapa bagus dan benarnya firma Tuhan yang Maha Kuasa. Kapan aku pernah bilang ini bukan firma Tuhan? Mempelajari. Kalau begitu aku akan mempelajarinya. Puji Tuhan. Rekan-rekan sekalian, hari ini aku mengumpulkan kalian di sini untuk melanjutkan diskusi kita tentang keselamatan dan memasuki kerajaan surga. Sekali diselamatkan, kita selamanya selamat. Keselamatan ini hanya merujuk pada pengampunan dosa seseorang. Tidak dikutuk atau dihukum mati oleh Taurat. Tuhan tidak memandang kita sebagai pendosa. Kita pasti bisa masuk kerajaan surga. Kita sering berbuat dosa. Tidak layak masuk kerajaan surga. Tuhan sendiri yang membenarkan mereka. Siapakah yang berani menghukum? Tuhan itu benar dan kudus. Mungkinkah Tuhan mengizinkan orang yang sering berdosa masuk kerajaan surga? Jika engkau memiliki iman kepada Tuhan, namun tidak mencari kebenaran atau kehendak Tuhan, dan engkau tidak mencintai jalan yang membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan, aku berkata bahwa engkau adalah orang yang mencoba untuk mengelak dari penghakiman, dan bahwa engkau adalah seorang boneka dan pengkhianat yang melarikan diri dari tata putih yang besar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh firman yang dipakai Tuhan untuk menghakimi orang. Tiap kalimat mengandung otoritas dan kemegahan, firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh kebenaran, mampu mengubah manusia. Inilah jalan untuk memperoleh keselamatan penuh dan memasuki kerajaan surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!